halo ibu-ibu assalamualaikum ini mama jad itu lagi di sawah ya ke sawah ne itu melihat yang panen tapi jadi mama jad itu mau sekalian saja ya disini itu ada satu rumah dan juga ada tanahnya pekarangan kebonnya gitu mau dijual siapa tau ibu-ibu yang ada di kecamatan sindang barang ada yang di cianjur yang mau pindah ke sini gitu ya untuk niis gitu ya untuk apa namanya untuk apa ya namanya lah ngomong temen nih kalau menaruh uang investasi tanah ya tolong sampaikan aku aku ya erak wawancara wawancara naun ini tipi besar investasi lain aku erak nanya nah aku ini mah jeng tanah yang di bade di ical lain kulir aku mah haki ini ada tepayu wae mau dijual tanahnya berapa meter dalapan patok dalapan patok terus rumah satu aku ini erak pindah kemana aku yang menuturkan anaknya ke liwustilo hmmm ibu-ibu siapa tau ada orang kota yang mau pindah ke kampung dan disini itu tempatnya untuk istirahat atau investasi tanahnya delapan patok berikut rumah ya ki ya berikut imah KWH ada KWH ada rumah pokoknya yang buat di kota untuk Pani Isan disini mucurkan cahaya ke karicor oh udah ada sungai sanyo oh jeng sanyonya ki sanyo oh ini hayang keringo corka nih ki ngomong-ngomong sabar hapuluh ki ya tau mau na mau na na teh boleh nego boleh nego tapi denger-dengur ma ayah tihanapin etan nyaki tapi ini imah kan yang mau ya seratus tapi boleh nego maksudnya bisa tawar-menawar nyakinya ya gitu nawarkan etan mas nawarkan gitu sok ibu-ibu beberes lana majeng ojang itu mengatang nanti ma anu bogasar tupikat na iya oh sartu pikat ngampar ngampar aja iya jadi tuh ngahijijan kota kan eta oh sartu pikat mana nama sartu pikat orang temongkun aku sebelah mana tapi nah ini ibu-ibu apa namanya bentuk rumahnya jadi kalau untuk orang kota orang mana saja yang mau jadi pani isan nyakinya dibikin pila bagus dan juga ini deket sama tetangga tuh ini juga tetangga ya tuh banyak disananya malahan disananya rencana mau ada pesantren besar-besaran nyakinya gitu Pak Haji Dadang Jengi jadi ini si bapak ma mau pindah bukan karena apa-apa disini udah maksudnya itu udah tua saja mau ngikut ke anak jadi mau deket anak kayak gitu nyakinya bukan apa-apa pokok nama ibu-ibu kalau jadi udah pokok nama ibu-ibu ya udah udah senjak gitu ya udah gak harus tinggal berjauhan dari anak ayo kita lihat ibu-ibu ini rumahnya tuh pokok nama ini mau ukur orang kota maki keren coba jadi kenapa orang sini gak beli ibu-ibu kan uang segitu itu gak bisa didadak tapi yang Mama Jad denger-denger kontek aja ke whatsapp Mama Jad nanti ceritanya disana ya ini mah coba ya Mama Jad kasih tau ya bun tuh itu rumahnya mana kamananya opat ada 8 patok mana kaman kik pokok nama ibu-ibu ya diambil simple aja dari ujung sana 8 patok orang tinggal siapa tau ada yang mana kik oh iya ada sawahnya nah kalau dari lebaknya ini dari tuh ada yang hijau itu dari sana ya bet kesini ini kan selokan ya selokan itu batas tanah orang lain ya sampai tuh ujung ada gak ibu tau gak itu nah itu yang dua itu nah itu sampai ke sana terus berapa meter ya ke belakang rumah kadeki lah jadi ini rumah sawah ini tuh udah solokan ini kalau dari sana dengan dirinya hong kuah bisa eritik deh tapi itu lain solokan kadinya mas kadekil 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 mung kadekil solokan ya mas kadekil oke Oke, itu batas dari sebelah Kidulnya, namun Didi menyebutnya. Oh, Kidul, namun kadinya sama ngepas pisahnya jatiinnya, batas. Oh, batas berarti tajati itu, itu ibu. Tuh, itu Solokan. Pokoknya apa itu Solokan? Solokan, para itu, kalau di situ. Tidak, kalau di situ. Tidak, nah. Tuh, jadi dari ujung tongohnya, manu kasranu itu mana nyakinya? Tuh, itu. Oh, kalau gaohnya ini dalapan patok, ya? Dalapan patok, tidak ada, tidak ada selokan. Saya batu di didinya, di sini uing, 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 uumah. Saya batu, hilirin batu, teh. Saya nungmang parman, pelak. Bahwa lah, itu ini nungkil ke lapak. Saya batasnya. Pokoknya nama ibu, ma, di sini, ma, ya, harga itu cukup bagus, begitu, ma, ya, bisa nego. Oh, dan juga di sini itu emang sudah ada rumah, dan ini sawah. Kalau mau untuk orang kota, tindak ke sini itu bagus banget, ya, ibu-ibu, ya. Maaf, nyakinya. Ya, syok. Nah, ibu-ibu, ya, Mama Jai kasih tahu, ini kenapa Mama Jai nawarin ke orang kota. Siapa saja yang mau membeli lahan sawah, ya, ini lahan untuk pesawahan. Pokoknya nama untuk investasi itu ini dijamin bisa-bisa ada penghasilan nyakinya, karena ini kan sawah, pesawahan, tuh. Ini tidak begitu diurus, karena yang namanya sudah si bapak sudah tua lah, sudah sepuh, jadi nggak bisa. Dan di sini itu bisa juga ditanaman, ditanami naun, kik, pisang, gitu, kelapa, tuh, sudah ada kelapa yang bisa dipetik, ya, tuh. Pokoknya nama kalau orang kota mau investasi tanah di sini untuk istirahat nyaman, kelapa tinggal ngambil buah-buahan, ada jambu, ada apa, mangga, kelapa puyuh, pokoknya nama keren banget. Di sini bisa bikin pila, ketetangga di sana dekat. Nah, di tahun kelapa. Kelapa, uh. Kelapa, kan kare-kare mana. Iya, sekitar, kelapa itu ibu-ibu udah tuh. Oh, itu tuh nggak jajar, kelapa berikutnya dia, nyaki. Oh, bener, bener, bener. Bener, iya. Selalu kandisi ada, selalu kandisi ada, selalu kandisi dia kayak ini. Iya, bener. Jadi tuh, maaf ya ibu-ibu, maaf. Ini tuh kelapa yang ngejajar dari ujung sana tuh, sampai ke bawah itu tuh, memang ke bawah, ke sini. Wah, ibu-ibu yang mau tanah berikut rumahnya, kontek aja ke mama aja, nanti disambungkan ke si bapak. Soal harga, kalau di sini tuh, harga tuh bisa nego, nego, nego. Jadi nggak segitu, langsung nggak. Nego, pokoknya makinya ada negonya dari tadi yang bapak bilang, kenteh gitunya. Kamu anak ayah, anak, ayahnya? Ah, ayah merupakan. Ngeringkuknya. Ngeringkuknya. Kena ya, kik? Gitu. Siapa tahu ada yang mau niis dari kota? Emang rumahnya sudah agak tua gitu, tapi kan bisa direnovasi. Ini memang lahan sawah. Ya, mungkin cukup sekian ya, bun. Siapa tahu, ibu-ibu yang di mana, di sini mau niis gitu kan. Secara mungkin orang yang di Cianjur kota mau pindah ke sini sok mangga. Siapa tahu nyakingkuk di Cianjur kota kan sok harayang ke kampung gitu, biar tenang di dia. Mangga. Kemangga Menigara Raya. Sungai sudah ada, ibu-ibu sungai. Tuh. Sungai ini sudah tinggal nyedok. Nah, ini sungai itu sudah ada, jadi sudah tidak bimbang lagi kalau mau membangun pilah di sini. Sungai sudah ada, tinggal coro cene gening itu pakai sanyo. Jadi, kamar mandi di dalam, ini mah yang di luar saja. Oh, parantini is. Di pasir manah, lo bahas. Lo bahas. Lo bahas. Ya, oke. Ini mah, masih dibuka. Rame motor, mah. Rame motor, nggak serame. Tuh, ya kita lihat ke sini, bun. Kapol, kena iya ayahan. Kapol nganting buahan. Kalau soal dari buah, ibu-ibu ada belimbing, ada petek, ada buah mangga, di sini sudah ada buah-buahan, mah ya. Jambu, pokoknya tuh, kelapa hijau, juga pokoknya nama soal buah, mah jangan ditanya lagi ya. Oke, ya bun, Mama Jad nyaranin buat ibu-ibu yang mau investasi sawah sama rumah gitu ya, di sini di Cianjur, di tempat Mama Jad boleh ya. Dan ini itu kalau mau dibikin pilah, tempat paniisan itu memang benar-benar tempatnya ya. Tidak begitu jauh ke jalan, di sana juga banyak tetangga. Dan di sini tuh pesawahan, jadi kalau memang ibu-ibu mau untuk peniisan dari kota ke sini ya, untuk peniisan, ya kalau ada youtuber besar, boleh ini dibeli gitu ya. Ini tuh pesawahan yang cukup-cukup indah. Ya, nih, ini semuanya aloran air. Aloran air dan sawah ke sana, pokoknya indah deh. Ya, aduh, andai saja punya uang segitu, yang mau, yang berminat, investasi, sok hadir ya. Ya Allah, andai Mama Jad punya uang ya, aduh, gusti ya Allah. Kalau untuk segitu mah, kalau Mama Jad pergi lagi ke luar negeri, di mana anak-anak ya, nunggunya lama. Itu udah pada tua ya, tuh lihat padinya. Sok, ibu-ibu ya yang mau ke sini, bisa dibilang murah delapan, patok, ada rumah, sawah. Bagus. Mungkin ibu-ibu cukup sekian aja dulu, karena Mama Jad bukan ahli memasarkan suatu hal, jadi belepotan. Ini mah hanya vlog Mama Jad aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.